Tinggal beberapa hari lagi, umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Paskah. Tak lupa, sejumlah kegiatan dan tradisi pun digelar, termasuk menghias telur Paskah salah satunya. Telur hias seakan menjadi bagian dari tradisi umum yang melekat selama momen Paskah. Namun, terdapat banyak tradisi Paskah yang berbeda di berbagai belahan dunia. Perayaan Paskah di masing-masing negara memiliki ciri dan kebiasaan unik mengikuti tradisi adat serta budaya negara tersebut. Berikut ragam tradisi unik perayaan Paskah di dunia. Bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari fakta unik dunia lainnya. 1. Perancis Sebagai salah satu negara, dengan penduduk yang majemuk dari berbagai negara, membuat tradisi Paskah di Perancis menjadi begitu beragam. Salah satunya tradisi Paskah di sebuah desa bernama Besiares de Catoles, Setiap momen Paskah, masyarakat desa di wilayah ini selalu membuat telur dadar raksasa dari 15.000 telur yang dimasak beramai-ramai oleh 40 juru masak. Setelah matang, telur disajikan dengan roti dan dinikmati seluruh penduduk desa. 2. Cekoslovakia Setiap Paskah para wanita di Cekos dan Slovakia bermawas diri. Pasalnya tradisi Paskah di negara tersebut sedikit nyentrik, yaitu pria akan memakai kostum khusus sambil mencambuk para wanita dengan batang pohon willow. Tradisi tersebut bukan bermaksud menyakiti, namun sebagai simbol keberuntungan dan kesuburan. 3. Norwegia Penduduk Norwegia merayakan Paskah dengan menikmati hiburan thriller. Penduduk Norwegia mempunyai cara unik tersendiri menikmati tradisi dan libur Paskah. Mereka tidak menghias telur atau memecahkan kelinci berisi coklat seperti masyarakat pada umumnya. Penduduk Norwegia memiliki tradisi bernama Paske Krimen, sebuah tradisi Paskah yang diisi dengan aktivitas membaca, menonton, dan mendengarkan cerita kriminal ataupun thriller. Sajian cerita kriminal dan thriller bertajuk, Easter Thrillers ini disiarkan di radio, TV, sampai tayangan iklan. 4. Polandia Masyarakat Polandia merayakan Paskah dengan semigus dingus atau perang air. Polandia memiliki tradisi Paskah unik yang agak mirip dengan festival Songkran di Thailand. Pada saat Paskah, orang Polandia menyelenggarakan semigus dingus. Sebuah tradisi yang awalnya, pria akan menyatakan cinta pada para wanita lajang. Kemudian dilanjutkan dengan acara perang air. Para warga akan mengambil wadah atau benda apapun yang bisa diisi air untuk digunakan menyiram siapa saja yang ada di dekatnya. 5. Finlandia Masyarakat Finlandia merayakan Paskah mirip dengan tradisi Halloween. Paskah adalah hari raya tahunan yang penting bagi umat Kristen di tempat berjuluk Negara Seribu Danau ini. Dalam tradisi Paskah, anak-anak Finlandia khususnya perempuan akan berdandan seperti momen Halloween. Mereka akan berpakaian menyerupai nenek sihir lengkap dengan peralatan sihir seperti sapu terbang saat Paskah. Anak-anak Finlandia akan berkeliaran mengetuk pintu rumah-rumah untuk mengusir roh jahat dan meminta imbalan permen atau camilan. 6. Filipina Masyarakat Filipina merayakan Paskah dengan melakukan aksi seperti kisah penyaliban Yesus. Penduduk Filipina mayoritas adalah pemeluk agama Katolik. Mereka sangat bersemangat dalam merayakan libur Paskah. Di negara ini, masyarakatnya punya tradisi nyentrik dalam merayakan Paskah. Setiap tahunnya di banyak tempat di Filipina orang-orang mencoba mencambuk punggung sendiri dan menggunakan mahkota duri. Bahkan di antaranya ada yang mempraktikan seperti penyaliban Yesus dengan memaku tangan dan kaki di kayu salib. Gereja Katolik Roma sampai menolak cara merayakan Paskah ini karena dianggap terlalu keras. 7. Spanyol Tradisi perayaan Paskah di dunia yang selanjutnya adalah tradisi melompati bayi dengan kostum setan tradisional berwarna kuning di Spanyol. Tradisi Paskah ini dikenal dengan nama tradisi El Salto del Colacho yang dirayakan 60 hari setelah Paskah. Tradisi El Colacho ini diakini masyarakat setempat dapat mengusir roh jahat serta menyucikan dosa yang ada pada bayi. Itulah ketujuh negara dengan tradisi uniknya dalam menyambut dan merayakan Paskah. Demikian fakta unik dunia kali ini, sampai berjumpa di fakta unik dunia lainnya.